Kami sore 21 Juni, polisi lalu lintas Polres Tebo kembali menghentikan kendaraan batu bara yang melintas di Jalan Lintas Timur, Sumatera, tepatnya di Pal 12 Perkantoran Bupati Tebo. Bukan hanya dihentikan, Polantas juga lalu melakukan tilang kepada sopir dan meminta kendaraan mereka ditepikan sampai berakhirnya operasi ketupat 2018. Polantas Bripka Hafid mengatakan, dari pantauannya ada 15 kendaraan yang mengangkut batu bara melintas. Dua kendaraan jenis Puso dan 13 kendaraan jenis PS. Seluruh kendaraan diminta untuk berhenti dan ditepikan. Petugas langsung memberikan sanksi tilang kepada seluruh angkutan yang membandal. Kalau menurut pantauan saya tadi ada sekitar 15 mobil sudah berjalan, yang dua itu lohan besar Puso, yang 13 berarti tadi mobil PS kecil. Kalau PS kecil diperbolehkan melintas atau bagaimana Pak? Untuk sementara semua sama peraturannya, jadi yang besar yang kecil untuk perdanya belum boleh hari ini berjalan. Sopir pengangkut batu bara Dalpen mengaku, sudah disuruh pimpinan perusahaannya untuk bekerja. Dari informasi yang diterimanya, tanggal 21 dan 22 sudah boleh melintas. Naasnya mereka harus berurusan dengan polisi. Arief Rizal, Jambi TV